Kemudian kita kembali lagi ke, apa namanya, ke SP Studio, selanjutnya kita buka All Device di sini, terus kemudian Font Device Online, terus kemudian kita pilih yang kamera yang mau kita downgrade, kemudian kita klik Advance ya. Di Advance ini, kita masuk ke menu System ya, ke System, terus kemudian ke System Maintenance. Selanjutnya, kita masuk ke sini ya, di Remote Upgrade ini, klik yang tanda 3 ini, terus kemudian kita masuk ke tempat di mana kita menyimpan ya. Nah, di sini, saya simpan di sini, kemudian ini adalah filenya, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan filenya di deskripsi ya, insya Allah ya. Kemudian kita klik Open. Selanjutnya, kita bisa klik Upgrade ya. Kita klik Upgrade. Oke, di sana sedang proses dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya, kita klik Upgrade. Nah, ini adalah Upgrading Succeeded ya, Reboot the Device to Activate the New Setting. Nah, kita klik OK aja, terus kemudian nanti kameranya akan reboot ya, seperti itu. Nah, proses apa namanya, proses dari upgrade ini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan tunggu sampai kameranya up kembali. Setelah itu, nanti teman-teman bisa menambahkannya ke DVR Air Vision. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.